Intro Salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari kebon kami di Belanda Kawan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perbincangan dengan Bang Bari Muhtar orang Indonesia yang sudah lebih dari 40 tahun tinggal di Belanda Pada perbincangan sebelumnya bisa disaksikan di sini Bang Bari Muhtar menceritakan tentang awal-awal pendidikannya di Indonesia yang tidak lepas dari pesantren serta pendidikan agama Tahun 64 saya selesai ESD SR namanya sekolah Terus masuk pesantren Masih muda, tapi untunglah saya waktu itu ada saudara juga yang mengayomi saya yang tidak bisa apa-apa Yang mengajari masa, kan harus mandiri Yang di pesantren atau sebelum masuk pesantren? Di pesantren itu Oh emang ada saudara? Emang punya sendiri ya? Ya bukan saudara juga karena dia pokoknya dari satu kampung satu daerah lahirnya juga jadi saudara karena dia menikah sama sepupu saya ya dia lah yang membimbing saya yang mengajari apa segala macam untuk mandiri gitu kadang-kadang makannya sering disempat dia aja tapi lama-lama ya mandiri juga memang tujuannya itu kan pesantren itu supaya anak-anak itu diajari mandiri ini tuh tangganya sedang ngebor jadi mudah-mudahan tidak terganggu kita kalau udara bagus orang banyak kegiatan di luar kalau udara cerah begini orang udah mulai nukang nukang sendiri jadi mudah-mudahan tidak terganggu suaranya ya sebagai ilustrasi selalu ada yang nukang itu selalu ada lah kalau cuaca cerah matahari bersinar jadi sebagai informasi saja terus lagi tadi sedang bercerita madras masuk pesantren masuk pesantren pesantren itu di kota mana? itu di kampung di dekat kota Palembang jadi ke timur ya Seri Bandung namanya di kampung kampung Seri Bandung nurul Islam salah satu pesantren di Sumatera Selatan yang cukup besar gitu ya di zaman itu ya di situ saya jadi apa berbarengan dengan sekolah SD itu madrasa levelnya itu ibtidak iya ibtidak iya itu selama sama semengan SD lah ya jadi saya tamat juga ibtidak iya itu dapat jasa ibtidak iya tahun 64 terus juga SR nah masuk pesantren itu ini kan pesantren gengsi lah di Sumatera Selatan bergensi itu ya? bergensi nurul Islam itu? iya 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 tapi bukan berkat lobbynya kakek saya dan juga lihat kualitas saya saya biasanya langsung di sana itu tidak langsung diterima sanawiyah sanawiyah itu liat oleh SMP ya diturunkan dulu masuk ibtidak iya lagi di downgrade iya masuk tidak iya lagi kan kelas 5 atau kelas apalah gitu iya iya begitu tapi ini berkat lobbynya kakek nggak jadinya tetap benda yang lihat juga ya bisa udah bisa baca Arab gundul oh harus gitu ya yang tanpa ada strip-strip iya 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 jadi dia tes juga ya akhirnya saya masuk ke situ masuk langsung diterima sanawiyah sanawiyah itu maaf hanya 2 tahun nah jadi ini saya mau cerita ya sebenarnya apa SL skoran lanjutan saya itu baik yang dari lanjutan pertama lanjutkan LTA nya tingkat atasnya itu semua 4 tahun loncat saya itu oh cuma 4 tahun ya iya iya terus kuliah iya iya jadi ceritanya itu karena sanawiyah itu cuma 2 tahun terus kemudian waktu di sanawiyah itu saya saya memang sudah punya ambisi untuk masuk sekolah bukan sekolah umum lah tapi sekolah yang memang yang ada pelajaran umumnya yang bukan hanya pelajaran Arab-Arab doang ya akhirnya disimpulkan yaudah PGA masuk PGA pendidikan guru agama itu kan resmi ya iya iya jadi saya boleh waktu saya kelas 2 sanawiyah terakhir itu saya boleh ikut ujian PGA 4 tahun 4 tahun berarti saya sudah musimnya kan orang bisa ikut ujiannya setelah 4 tahun padahal saya cuma 2 tahun sanawiyah saja iya 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 loncat iya loncat apa itu penyebabnya karena memang bagus prestasinya saya bayangkan karena dari kecil sudah saya kira ya gabungan lah gitu mungkin zaman itu bapak saya masa nilainya 66 semuanya bapak saya nyogok gak tahu saya tapi ya lulus gak tahu lah ya tadi ya tapi dari segi-segi soal Arab agama saya itu memang hebat gitu ya di atas rata-rata atau malah belum sangat menonjol bagus ya oke mungkin saya bisa bayangkan memang tumbuh dari lingkungan dari sejak bisa merangkak pun sudah di kalangan itu kan keluarga keluarga kiais langgar itu kan keluarga kiais siang malam selalu agama terus kemudian ini di sanawiyah 2 tahun kemudian masuk PGA ya ya jadi masuk PGA boleh ujian ikut ikut ujiannya saja oh langsung ujian PGA ya boleh seperti boleh kan ya lihat pendidikan guru agama ya lihat kurikulum sana ujiannya apa ya kalau agamanya beres lah cuma dan dikduknya umumnya umum apa itu bidang ya tapi mungkin yang umum itu yang bapak saya Lego-Lego sama iya ya mas Sosi gak tahu zaman itu sudah ada juga oh juga bapak saya gak tahu juga walaupun dia ngajari sebenarnya nyogo itu haram dalam praktek gak tahu lah cuma saya lihat nilainya tuh 666 semua 666 semua ya tapi 2 tahun tahu yang umumnya gitu loh oh iya iya tapi saya lulus jadi lulus serentak sanawiyah jasa double itu jajah-jajah itidaiya jajah-jajah SR sekarang jajah-jajah sanawiyah jajah PGA 4 tahun PGA 4 tahun itu berarti boleh berhak waktu itu udah ngajar TK TK belum ada sih ngajar apa SD tuh juga sudah bisa sudah bisa ngajar SD ya tapi untuk untuk kelas kelas mungkin dibawah kelas 3 kali ya 1, 2, 3 itu kalau kalau umumnya itu selevelnya SGB ya selalu gak salah EGB dulu ada SGB SGA SGB apa itu SGB sekolah guru pokoknya sekolah guru yang ya yang cuman 4 atau 3 tahun 3 tahun terus sambungnya SGA sekolah guru sekolah guru sekolah guru aku dulu namanya PG SLP PG SLA gitu itu barangkali udah kemudian sebelumnya itu SGB sekolah guru ganti-ganti sih ya saya belum juga ngalamin itu jaman ibu saya kalau tidak salah oke terus kemudian itu akhirnya sekolah kemana iya 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 nah setelah itu saya masuk PGA 6 tahun sebenarnya sambungan daripada PGA 4 tahun itu juga cuman 2 tahun pokoknya tingkat atas pendidikan guru agama saya waktu itu keluar dari pesantren itu dikeluarkan juga karena saya sakit susah memang hidup disana gak cocok gitu ya sakit apa tapi gak tau lah di sentri kan itu gak sehat lah itu kan mau beol aja masuk ke hutan gitu iya iya saya dengar memang santren memang pesantren sederhana tapi sekarang ini kita bicara tentang pesantren yang alis sanabi ya itu eh bukan alislami apa apa tadi yang terkenal lurul islam lurul islam kan ya jaman itu gini loh masih susah ya cuman gontor aja yang waktu itu masih udah maju gitu ya udah modern yang lainnya pedul pondok tapi memang saya pernah dengar ini jaman sekarang ya gak tau bener atau enggak di pesantren itu juga suka ada penyakit-penyakit kulit yang menular gitu-gitu penyakit apa gitu ya setelah dipikir sekarang memang ya gak begitu sehat tapi sekarang udah bagus keadaan begitu tapi ya begitulah sebenarnya berdirinya pesantren itu peran-anak memang anak-anak itu diajari hidup sederhana hidup sederhana malah gundul oh iya malah seperti itu ada pengaruh biara buddha ya pengaruh itu juga oh iya pengaruh itu pesantren itu pengaruh di arah gak ada pesantrennya gak ada gak ada nah nah yuran juga ya iya pesantren itu kan memang tipis untuk Asia Tenggara iya iya berarti ada pengaruh ada buddhanya juga iya caranya ya disiplinnya malah gundul digundul tapi karena saya sudah sanawiyah gak perlu gundul lagi jadi saya tuh benar-benar punya dapet privileges dapet keistimewaan jadi orang juga ngomong banyak wah kamu hebat sekali orang banyak masuk disini semuanya dimundurkan diturunkan kelasnya kamu malah nambah malah gundul malah gundul ya 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 akhirnya saya masuk PGA 4 tahun pindah ke kota lahat gak yang sakit itu ceritanya dikeluarkan gak juga kebetulan juga saya ayah saya lihat bahwa saya juga sakit terus memang sudah taman dapat ijazah disitu dapat ijazah sanawiyah dapat ijazah dan ayah saya udah mau pergi dari Empat Lawang gak mau lagi ribut-ribut sama sama ibu saya mau tinggal di mana keluarga istri mau tinggal sini masih aja jadi soal itu ini anak-anak sudah sekolah lanjutan yaudah kita keluar aja dari daerah sini pindah kita agak unik juga menurut saya masalah itu karena kan dalam setahu saya bukan saya mau menuntut sebagai laki-laki atau suami ketika ayah menyerahkan anak putrinya kepada menikahkan dengan seorang laki-laki sebenarnya selesai tanggung jawab dia iya iya ya saya tahu istirahat dengar belakangan-belakangan tapi saya dengar juga ibu saya itu agak apa ya manjang sedih lah juga iya lah karena apa namanya selalu kehendak karena ayah saya yang dituruti padahal padahal ibu saya itu kemulsinya dia itu memang pingitan ya dia itu kan feodal anak feodal kakek saya itu yang dari dia itu sebenarnya ibu saya itu enggak bisa baca latin tapi bahasa Arab tulisan Arab bentar memang anak-anaknya diajari begitu untuk zaman itu walaupun dia anak penggulu bekerja untuk Belanda tapi anak-anaknya yang perempuan enggak ada yang sekolah tapi bahasa Arab jago baca Arab bahasa Arab enggak bisa juga baca-baca buku-buku itu kan buku agama tulisan Arab semua Arab Arab itu wilayahnya pegon Arab Melayu bukan gundul itu kan bahasa Arab bahasa Melayu ditulis dalam bahasa Arab di tulis dalam tulisan Arab luar biasa ya ibu saya pintar baca itu saya kubur saya rapagi semuanya tulisannya tulisan Arab bahasa Melayu yang bahasa Jawa juga banyak kan iya waktu itu ada yang tentang apa itu yang meletusnya gunung apa itu yang tulisannya Arab tapi bahasanya bisa bahasa daerah itu Profesor Profesor Suryadi Sunuri yang bernama ngupas itu di Leiden banyak itu disimpan gitu-gitu cuma Profesor Suryadi enggak mau saya ajak ngobrol disibuk dia Profesor apa-apa lah jadi apa ya itu disimpan di Leiden banyak buku-buku tentang agama tapi bukan bahasa Arab tapi tulisannya Arab kawan terima kasih masih bersama Serba Belanda channel Serba Belanda perbincangan dengan rekan Barimuhtar kalau kawan ada pertanyaan atau tanggapan silahkan tuliskan di kota komentar dan tentu saja jangan lupa untuk me-like mensubscribe dan pijik tombol loncengnya terima kasih oke tadi ibu tadi ibu akhirnya terus-terusan tarik-tarikan saya udah kita keluarnya dari kampung sini dari daerah sini jadi aman di tempat yang netral dia pindah ke lahat ke kota anak-anaknya udah masuk sekolah lanjutan udah kemana akhirnya saya melanjutkan studi saya di PGA negeri 6 tahun di lahat itu cuma 2 tahun saja setelah itu saya selesai tamat begitu langsung itu udah diangkat oleh direksan untuk jadi guru di sekolah itu juga karena dia perintis sekolah itu harus maju jadi dia tahu anak-anak yang keluaran dari sini yang baik-baik yang gak ada cita-cita lain langsung diangkat jadi guru saya disana itu level tingkat apa tingkat SD atau SMP itu ya apa namanya ya SLTA SLTA bukan apa ya ya sekolah itu kejuruan boleh menjadi guru SLTP boleh jadi guru agama atau apa ya jadi di PGA di sana juga karena guru saya itu memerlukan dan dia sangat ambisius supaya sekolah itu maju dan memang terbukti dia bangga bahwa murid-muridnya udah kemana-mana ya udah diangkat terus kebetulan di sana ada juga IIN dibuka Fakultas Susuddin Raden Patah cabang dari Palembang dibuka di sana jadi saya bisa sambil kuliah juga mengajar di PGA itu juga ya terus terang saya saya gak pernah jadi guru agama sebenarnya karena guru saya itu melihat bahari ini yang paling hebat bahasa Arab jadi kamu jadi guru bahasa Arab aja ya seru ya tapi saya suka aja sebenarnya untung lah saya gak usah jadi guru agama ya terus dia lihat juga saya julukan juga memperdalam bahasa Inggris akhirnya saya ngajar bahasa Inggris juga aduh ya kan unik jadi bahasa spesialisasinya ya ya waktu itu lihat saya memang suka bahasa kamu udah ngajar bahasa Arab saja kamu karena diantara yang lain-lain itu memang gak ada yang yang santri yang pesantren semuanya pendidikan formal pendidikan formal PGA juga bahasa Arab kualitasnya memang gak begitu tinggi kalau orang pesantren kan memang memang udah jadi kunyahnya tiap hari buku-buku tulisan Arab jadi akhirnya saya jadi guru bahasa Arab disitu sambil kuliah sampai tahun 1972 kuliah selesai yaudah kuliah dimana itu? jadi di Lahat itu juga jadi cabang Fakultas Yusuddin cabang Yain Yain Patah Palembang cabang Lahat di situ ngasib juga ya kalau gak saya harus ke Palembang kalau kemana ya padahal apa guru saya itu perlu guru kuliah saya dia senang sekali saya bisa ngajar disana jadi ya itu dibayar gak? ya jadi guru diangkat resmi saya jadi pegawai negeri kalau saya keluar negeri saya juga jadi pegawai negeri oh itu sebentar jarak antara tadi ngajar itu selesai dengan pendidikan yang cabangnya Yain yang di Lahat itu itu ke keluar negeri kemana? jaraknya berapa jauh berapa lama itu? jadi kan tahun 68 itu selesai PGA nya jadi saya berhak menjadi guru langsung bisa juga kuliah 69 kuliah di Usuluddin Adian Patah Cabang Lahat itu 3 tahun jadi ya sampai Saddana Muda tahun 72 kalau gak salah saya selesai tadi saya lihat-lihat tadi jasa-jasa tahun 72 saya dapat gelar waktu itu ada silanya BA Bachelor of Arts oh iya BA ya harjana muda harjana muda dalam zaman itu udah tinggi tuh iya banyak kan udah bisa jadi apa udah bisa jadi dosen bisa dosen untuk tapi ya saya dulu udah 1 tahun pernah dosen juga di Yain itu juga bahasa Arab juga tapi itu untuk memaintain bahasa Arabnya mister gimana caranya baca terus banyak baca tapi belum pernah ke Arab tapi kan belum nah ke Arab ini memang sudah cita-cita dari kecil kakek saya tadi juga syahbudin yang peranannya cukup besar jadi ya karena dia bilang tapi nanti ya apa klip hanger ya dia bilang Mbak Rhi kalau kamu nanti tamat sanawiyah kalau tamat sekalau umum dia gak akan kasih apa-apa tapi kalau tamat sanawiyah kamu saya kasih sarung songket gitu caranya oh gitu ada hadiahnya ada hadiahnya terus nanti kamu itu nanti pasti ke Arab kakek itu ngomong gitu ada kebetulan saudara saya yang memang udah di Mesir waktu itu ada gambarnya ini kamu nyusul dia ya kakek saya itu peranannya luar biasa untuk mengasih semangat jadi bahasa Arab kamu pedalami yang lain boleh tapi walau bahasa Arab paling penting ya tapi kakek saya juga kadang-kadang juga panatik juga saya main musik itu wahram itu luar biasa tapi karena saya lihat tapi saya lihat dia dia memang betul apa panatik lah sama bapak saya juga bapak saya agak modern juga soal itu juga dia kadang-kadang bentrok juga pahamnya jadi iya jadi teringat juga ada anekdot ya kalau dia di atas kami tinggal di bawah saya dulu belajar seruling gitu tapi dia di atas itu dia tuh saya tinggal sekarang dia tuh belajar Tajwid belajar marah-marah dia tapi dia marah itu sebenarnya dia bukan juga terlalu panatik pahamnya haram karena dia terganggu ini dugaan saya iya iya makanya dia bilang haram-haram gitu sebenarnya dia lagi belajar dia konsentrasi dia mau belajar Tajwid saya mau main main suling kalau dia itu mungkin baru benar-benar belajar Arab itu di usia yang udah tua jadi tua mulai sadar kemudian menjadi fanatik nyuruh-nyuruh anak-anaknya sama ya saya lupa jadi ya tadi dia tuh juga jadi menantu menantu khatib jadi khatib itu bukan buyut sayang itu khatib keluarga ulama jadi memang dia betul-betul tempat lah dari keluarga penggulu yang gak keruan agamanya jadi menantu itu makanya anaknya juga diarahkan harus juga menikah dengan anak istilah khatib kawan terima kasih masih bersama channel Serba Belanda jangan lupa untuk me-like mensubscribe dan pijik tombol loncengnya terima kasih jadi nah waktu itu ya tamat sajatan muda saya 72 saya ingat dari rektur saya waktu itu bilang waktu terakhir-terakhir dia naik mobil sama dia baru ikut saya aja dia tuh memang banyak ya kayak mobil waktu itu mobil tahun 72 luar biasa mobilnya jeep kayak apa waduh safari saya udah kalau gak salah bukan pertama kali itu juga dia bilang tadi kamu mau ke Mesir kaget saya bilang rektur iya dekan 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 kaget juga saya kok nyambung ya saya bilang mau itu cita-cita saya dari kakek saya yaudah besok urus sama surat-surat katanya nanti di tes saya kasih lihat itu ada jata untuk semata selatan ada untuk YN-YN untuk seluruh Indonesia ada 20 orang sarjana muda sarannya kamu pintar bahasa Arab salah satu sarannya pintar bahasa Arab pintar bahasa Inggris kamu juga dosen bahasa Inggris ujiannya gitu tesnya terus ada satu lagi apa ya ketatang negaraan apa gitu gak salah kesila wah kaget saya saya langsung aja bilang waduh mau sekali saya nah itu awalnya jatah untuk beasiswa untuk Al-Azhar iya tahun 73 atau 72 langsung berangkat 72 mulai 73 saya berangkat akhirnya 72 Al-Azhar di Mesir itu karena jatah beasiswa untuk Sumatera Selatan bukan ada 20 ya ada datang untuk Sumatera Selatan berapa orang satu orang untuk tahun ini untuk seluruh Indonesia waktu itu 20 orang oke syaratnya semuanya sejarah muda BA iya iya mungkin beliau dekan ini nyari-nyari siapa yang kira-kira cocok ini iya dan dia memang genuine dia gak minta apa-apa dia lihat aja bakat kapan itu terakhir pulang ke sana nangis mister nyangis atau dia yang nangis iya saya juga nangis apa yang kagum gak kira dicerita dulu ingat gak kamu dia mengingatkan kembali dia bilang semuanya semuanya biasa bapak waktu itu dia mulai nangis sekarang pun mister masih terharu ya Allah ya udah meninggal ya udah meninggal ya ketemu terakhir tau ya tahun berapa ya lupa saya waktu itu saya kira-kira udah ikut ya saya diundang kebetulan datang pensiun ya ada acara apa selesai jadi ya saya langsung bercerita ya saya sekarang di Belanda saya mustinya pulang ya jadi guru jadi ustad punya pesantren melanjutkan sekolah apa atau jadi guru disini atau kalau seperti kakak perempuan saya di Parhaya bilang jadi kerja Departemen Agama mungkin jadi Menteri Agama tapi akhirnya saya di Belanda cuman sewalaupun sejahat-jahatnya saya waktu itu saya jadi guru agama guru agama relawan saya ini sudah jadi guru agama saya bilang di sekolah Islam Al-Khazali di Rotterdam saya merasakan saya melihat ada keberdihan disana mungkin pada kesempatan berikutnya kita bisa berbincang lagi dengan Bang Bari Muhtar mengapa sampai dia bersedih sebagaimana proses akhirnya memilih untuk tidak pulang apakah ada hal-hal yang membuat dia memutuskan untuk tetap bertahan di Belanda seperti sampai hari ini kita ikuti pada perbincangan berikutnya akhirnya Eka Tanjung mengucapkan terima kasih dan tetap semangat jangan kasih gendor selamat menikmati terima kasih